Intro Persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera saat ini menjadi atensi semua pihak berbagai kalangan termasuk stakeholder yang berkaitan dengan penanganan bencana kebakaran hutan ini terus berjibaku untuk mengatasi persoalan yang sudah berdampak besar kepada masyarakat salah satunya ada di provinsi di Pulau Sumatera yang begitu masif penyebaran asap yaitu di provinsi Riau dan salah satu institusi yang paling banyak berperan dan kita harus memberikan apresiasi besar dalam penanganan kebakaran hutan dan ini adalah jajaran Kodam 1 Bukit Barisan yang hingga saat ini masih berjabat di baku di lapangan telah hadir bersama kami Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Padilah terkait dengan kita akan mengeksplor apa dan bagaimana kondisi terakhir dan apa upaya-upaya yang akan dilakukan saat ini untuk mengatasi persoalan ini Selamat pagi Jenderal Terima kasih Jenderal Waalaikumsalam Panglima, sebenarnya bagaimana kondisi terkini saat ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah provinsi yang masuk dalam jajaran Kodam 1 Bukit Barisan? Kalau berbicara tentang kondisi tentu terkait dengan cuaca yang berlaku saat ini Memang cuaca di pekan baru itu menurut prediksi atau apa dari BMKG Perhitungan dari BMKG sampai dengan pertengahan Oktober ini masih akan kemarau Mungkin hujan akan mulai muncul di pertengahan Oktober atau bahkan sampai dengan akhir Oktober Nah untuk itu kondisi sekarang masih terjadi beberapa kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah yang memang spot-spotnya itu spot-spot yang cukup tinggi kemarauannya disana Sampai dengan kemarin saya baru saja pulang kemarin dari pekan baru ada kunjungan diawali dengan kunjungan Bapak Panglima TNI pada Sabtu dan Minggu kemarin Kemudian Bapak Presiden juga hadir kesana karena ini menjadi sorotan dan bagian penting yang perlu diatasi Nah melihat kondisi di lapangan tentu masyarakat awam hanya melihat dari serpaan media ya Pak Dari media cerita elektronik kondisi Nah kondisi yang sebenarnya itu bagaimana Pak persoalan yang paling dihadapi jajaran Pak Untuk kondisi terkait dengan cuaca memang seperti yang tadi saya bilang ya Ini ditambah ada beberapa hal yang aspek-aspeknya ini menjadi mendukung daerah kita ini menjadi semakin mencekam gitu kalau boleh dikatakan Satu setelah cuaca tadi kebetulan angin juga memang saat ini angin ini kondisinya itu bergerak dari tenggara Kemudian mengarah ke barat daya dan kemudian ke utara Nah itu menjadi akumulasi kumpulan dari beberapa daerah yang lain Seperti misalnya dari wilayah selatannya pekan baru yang kemudian berkumpul ke naik ke pekan baru satu Yang kedua kebetulan memang pekan baru itu posisinya berdekatan sekali dengan ada Singapura ada Malaysia disitu Sehingga menambah apa namanya dugaan dan perkiraan orang bahwa asap itu datangnya dari Riau Tapi menurut sudah dilihat oleh BMKG oleh BPBD dan BNPB memang itu akumulasi dari aliran angin yang mengarah ke Riau Kita tidak pungkiri Riau dengan beberapa wilayahnya memang ada terjadi kebakaran Tapi tak sebanyak itu sebenarnya hanya karena tambahan dari kondisi angin tadi semakin menjadi berkumpul disitu Itu kira-kira Nah data juga mengatakan demikian Hari ini hari ini hotspot yang dilihat dari satelit ada satelitnya itu ada satelit NOA dan satelit Tera Satelit NOA mengatakan ada 39 hotspot hari ini di wilayah Riau Saya tak mengicarakan yang daerah lain ya nanti silahkan di cross check sendiri di daerah lain hotspotnya Ada yang beberapa daerah ada yang lebih tinggi Kemudian dari satelit Tera juga demikian Kalau satelit Tera khusus untuk Riau ada 70 Nah memang spot-spot itu di daerah-daerah yang seperti langganan gitu ya Secara umum daerah-daerah yang paling tinggi ini di daerah tanggung jawab saya Khususnya di Pekanbaru itu antara lain misalnya Bengkalis, Rohil, Inhil, Dumai Itu yang cukup memberikan banyak spot-spot karutlah Nah itulah yang terjadi Kalau untuk Sumatera Utara sendiri Pak sudah terdeteksi? Kalau di Sumatera Utara saya kira Saya belum lihat datanya ya Tapi mungkin sudah mulai ada pengaruh-pengaruh juga sedikit ini ke wilayah kita Karena memang anginnya tadi bergerak dari tenggara kemudian menuju barat daya naik ke utara Masyarakat mungkin belum tahu ya sebenarnya bagaimana kesulitan di lapangan Medan lapangan penanganan karutlah ini ya Pak ya Nah bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan jajaran Kodam Untuk mengatasi persoalan ini Pak Secara lebih komprehensif itu Pak Tentu Kodam melakukan berbagai upaya itu Selain memang ini kan kondisi ini sudah berjalan berulang Sehingga Korem kami di Pekanbaru dalam hal ini Korem 031 Sudah mempersiapkan jauh sebelumnya Yang kedua secara umum Korem itu melakukan dua langkah Langkah apa itu? Langkah dalam rangka pencegahan Dan langkah-langkah dalam rangka penindakan Untuk tahun ini itu sudah sejak Februari kita mempersiapkan diri Tentu sekali lagi ya saya membicarakan yang menjadi tanggung jawab saya Karena urusan mengatasi karutlah ini juga Kalau diurut penyebabnya tentu banyak yang terkait dengan berbagai pihak Untuk juga ikut serta dalam rangka penanganan ini Tapi yang saya sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh jajaran kita Tadi penindakan atau pencegahan itu jauh dilakukan sebelum terjadi Secara umum situasi kemarau yang terjadi di wilayah Pekanbaru ini ada dua kali Di awal-awal tahun Kemudian di pertengahan tahun Dua kali musim kemarau Dan bahkan memang Pekanbaru ini juga dinyatakan oleh BMKG Saya pernah dengar disampaikan bahwa Pekanbaru ini daerah yang tak bermusim Gitu kira-kira bahasanya Ketika orang hujan dia tak hujan Ketika orang kemarau dia bisa hujan Sekali-sekali Nah gitu kira-kira kondisi di Terima kasih Terima kasih